Cuma keren yang lain-lain, anak ibu semua sudah luar kepala belum menentukan sin 120, kos 240, luar kepala enggak? Halo? Saya sama-sama belum masuk, Bu. Oh, jangan diakfal, tapi nanti kalau saya kasih tahu, ada juga teman yang tahu, Bu, sin 120, sin 180 kurang apa, boleh. Oke, nanti ada rumus itu, tapi saya mau ajarin cara ngapalnya, melihat grafik. Nah, grafiknya ibu ajarin menggambar, tapi grafiknya apa, Bu? Mau tak mau, harus diingat dan dibayangkan, oh ini lengkungan seperti ini grafik sin, grafik seperti ini kos. Nah, kemudian sin 30, 60, 90, dan seterusnya hanya melihat garis. Oh, garisnya lebih panjang, sedang, pendek, hanya itu sudah tahu. Oh, enggak ada garisnya, kena sumbu X, sudah, begitu doang. Ya, bagi bentuk itu, lihat dulu, supaya nanti ibarakan soal-soal, nanti kita pilih-pilih soalnya. Soal-soal untuk kamu sih tidak sesulit, soal untuk anak IPA. Tetap ada trigonometrinya, tetapi tidak sesulit anak IPA. Nah, sebentar, materinya saya kasih di drive-nya. Tugas, 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 tugas. Trigonometri, latihan, dapatkan ini. Nanti soalnya, ya, sekaliannya saya kirim ya. Nah, nanti aja dibuka soalnya. Yang penting ibu bekali. Nah, kita masuk dulu ke, bu, supaya aku luar kepala nilai sin dari 0 sampai 240. Nah, ibu, ini masih nunggu-nunggu orang ini. Oke, dikit lagi, sudah. Nah, tapi ibu minta grafik sin, grafik kaos harus bisa ya. Menggambarnya nggak usah bagus. Yang penting tahu melengkung aja. Jadi, saya buat begini, nak. Grafik sinus, anak ibu harus, ya, satu gunungnya di atas satu gunung di lembah. Ya, grafik sinus begitu. Satu gunung, satu lembah. Nah, satu gunung dari titik ini, sampai sini, ini 180 derajat. 180, ini juga lebih banyak 180 sampai 180, 390. Ini grafik sinus, ya. Supaya nanti bisa mengerjakan soalnya. Gitu. Ya. Lalu, bu, ingat sih, jangan ketukar. Nah, nanti ada grafik lagi, jangan ketukar, ya, nak. Dan ketukar, ini kaos. Jadi, ini 0, sumbu Y, sumbu X. Nah, tadi nilainya satu gunung satu lembah, 180. Nah, berarti kalau setelahnya 90. Nah, tambah 180, 270. Tengah-tengahnya bagi dua, 90, 180. Tambah 90, 390. Ini, kan, ya. Nah, karena ini minus X, sinnya satu. Maka ini satu. Ini minus satu. Gitu, ya. Nah, ini juga satu. Karena di sininya satu sin. Bagaimana kalau itu dua? Nanti, ini dulu. X satu. Jadi, kalau ini misalnya, ini sama dengan dua sinus X, setingginya dua. Minimumnya min dua. Gitu, ya, nak, ya. Pertingginya dua. Minimumnya dua. Bagaimana, Bu, kalau Y sama dengan dua atau sinus dua X, nih? Ini yang dua X. Bukan depan sinus dan dengan X. Berarti, ini bukan setelah 80. Dua kali berapa jadi setelah 80? Berapa dong di sini? 90. Pindah. Dua kali berapa suka dikasih 60? Nah, jadi kalau ini dua sinus X, ini gantinya 90. Ini 100. Ya, itu dulu. Nah, ini enggak usah dulu. Nanti, nanti. Kita kembali. Dasarnya yang dua ini jangan lupa. Karena sangat menolong anak ibu. Nolong banget. Nah, gitu dulu. Jadi, ingat. Satu gunung, satu lembah itu sinus. Kalau cross, startnya separoh untuk gunungnya. Start lembahnya dilanjutkan separoh lagi. Ya, separoh, nih. Ya. Itu dulu. Kita masuk ke sinus. Ibu, gimana dong cari sinus 120? Aku enggak tahu, nih, 120. Nah, jadi lihat. 120. Nah, yang kamu lihat lengkungannya. Lengkungannya jalan-jalan-jalan di atas atau di bawah sini? Nih, nih. Ibu tarik. Ibu, gambarnya di atas. Apa di bawah kalau 120 derajat? Di atas, bu. Atas. Maka dia pasti plus. Bu, waktu kelas 1 itu sekelas. 10, apa itu susah, bu. Oh, 180 kurang alpha. Maka sama dengan plus in alpha, 180, cos 180 kurang alpha. Min cos alpha, bingung, bu. Nah, kalau ini jelas. Kita tahu min apa plus. Oke. Saya tanya. Kalau 120 cosinusnya, kita tanda dulu, bukan hasil, ya. Kalau 120, jangan lihat ini. Lihat ke solo. Nah, cos 120. Nah, Ibu tarik, Ibu mau menggambar. Ibu, sekarang dari mana cos 120? Bawah, Ibu. Bawah, Ibu. Minus. Itu dulu, ya. Yang penting tahu dulu, terus tahu dulu minus. Sampai di situ, Pak. Pak, Pak. Oke, saya tanya. Kalau cosinus 300 derajat. Dulu aku bingung, plus apa minus di sulap gurunya. Bukan. Lihat ini tuh gambar ini. Menurut kamu plus apa minus? Positif. Plus. Nah, yang lain bingung. Kenapa positif? Karena di atas subuh X, kalau ada nih, seperti di atas subuh X, 1, 2, 3, 4, kan plus. Kalau ke sini kan bingung, minus 2, 3, minus 1 juta. Betul? Nah, jadi lihat lingkungannya di atas positif. Kalau lingkungannya ini yang di bawah, negatnya tidak. Itu dulu konsepnya. Graphic course. Yang itu setengah gunung, lanjut satu lembah. Satu lembah, setengah gunung. Kalau sinus gunung, lembah. Full ya. Full satu gunung, full satu lembah. Itu sinus. Bayang-bayangkan dulu. Lalu, lalu nih, kalau ini, bagi dua, tertingginya di sini. Ini tertinggi. Tidak bisa diganti-ganti, ini sudah tertinggi ya. Nah, berarti kalau di bawah ini terendah. Nah, kalau kos tertingginya di berapa derajat? Kosinus. Supaya tertinggi dia. Berapa derajat? X-nya. X-nya berapa? Nol sama 360. Nol sama? 360. 360. 360, oke. Kalau ini sinus tertingginya berapa derajat? Berapa derajat? Berapa derajat? 90. 60. Kalau di sini terendahnya? 270. Oke. Oh, Ibu, ini tambah 90, tambah 90, tambah 90, tambah 90. Itu, ya. Lalu, 0 dengan 90 ini, nanti saya tarik 3 garis. Jadi, sebagai 3, berarti nilainya 1 kali begini, 30, tambah 30, tambah 30. Kalau mundur juga sama. Kurang 30, kurang 30. Kalau mundur. Kalau ke sana, tambah, 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 tambah. Tambah 30, ya. Nah, masih begitu. Iya, karena saya buat 3 kompok. Lalu, sudah paham? Saya buat ketentuan, ada garis terpanjang. Itu satu. Ada garisnya harus 3, nih. Setengah angkat 3. Ada lagi yang di sini, setengah. Gitu loh. Mana garisnya nanti? Di dulu catatan kita. Panjangnya 1. Sedangnya setengah angkat 3. Yang paling pedihnya setengah. Bagaimana kalau mau memotong, Bu? Oh, dia garisnya diangkat. Grafiknya, nih. Tidak, dia pas, nih. Oh, pas, kena. Jadi, grafiknya, waktu ditarik, kena sumbu X, kena sumbu X, kena sumbu X, itu 0. Jadi, yang kena sumbu X, kan sumbu X lewat, nih. Kena dong grafiknya di 0. Maka, sinus 0, 0. Sin 180. 0, kan dia akan naik, turun. Dan sumbu X akan naik, dia turun. Pas di sumbu X, ya. Jadi, kalau pas di sumbu X, nilainya 0. Belangi, sin 0. 0. Sin 180. 0. Sin 360. 0. 0. Oke, kita masuk di cos. Cosinus 0 derajat. 1. Cosinus 90 derajat. 0. 0, kena suku X. Cosinus 270 derajat. 0. 0. 0. Sinus 360. 1. 1. Bu, bagaimana kalau sampai di 720 nanti, kita buatnya ini dulu. Oke, kita sepakat ya. Kalau saya tarik garis di sini, itu 1, ke sini setengah, ke sini, eh setengah angkat 3, ini setengah. Nah, lalu saya tanya, berapa sinus 30, jangan lihat yang lain-lain, bandingkan 3 garis, terpanjang, sedang, pendek. Sinus 60, di mana 60? Oh, bu, 60 derajat 90, mundur 30, mundur 30, nah, pas kan? Jadi mundur, nih, mundur 30 derajat, bu. Maka, sin 60, ya garisnya. Garisnya panjang, sedang, pendek. Sedang. Berarti angka berapa kau kasih? Setengah akar 3. Oke, sin 60, setengah akar 3. Oke, tinggi enak. Nah, saya tinggalkan, berapa kasinus 330? Ih, kau jalan, jangan di sini. Baru saya ke 80, saya jalan-jalan-jalan, oh, di sini kau kasinunya, ya. 330, gimana? Bagai 3. 2, 70, tambah 3. 30, bagi 30. Kita tambah 30, sorry. 300. 300 di sini, kan? Tambah 30, biar aku enggak pas banget, enggak apa-apa. Jadi ini 330, 300, sudah. Nah, jangan lupa yang sini lagi, lihat yang ada pembagiannya. 1, 2, 3. Berapa itu? Sin 330. Apa? Minus setengah. Minus setengah, sudah pinter anak ibu. Kenapa minus, nah? Karena di bawah. Jadi ini nolong, pertama kamu tahu sudah istimewa, lalu nanti saya balik, kalau persamaan anak kan bisa. Ini dulu. Bu, persamaan yang mana? Nah, nanti yang sederhana, naik, guys ada juga soalnya. Lalu yang penting ini sudah tahu. Nah, kita masuk ke kos ya. Anak ibu sudah tahu plus minus ya. Terus ada yang nanya. Itu kan bu, Eva yang buntuk-buntuk nol. Bagaimana kalau sin 135? 135 cari lokasi. Di mana 135? Lewat 90 ya. Kalau di sini kan 120 ya. Yang ini kan 150. 135 gantar 120 dengan 150. Maka sin 135, ibu tanya plus apa? Plus. Plus. Setengah akar 2. Kok gitu, ibu? Nah, ingat. Nanti ada siapa tamu. Yang buntuk 45, 135, 225, 315. Ini semua kau jawab. Setengah akar 2. Tinggal tandanya di inal. Tinggal tanda. Perhatikan. Maksud ibu, apa contoh nih? Berapakah sin 315? Cari dulu. 315 untuk sudah pasti setengah akar 2. Tinggal tanda. Ya. Kalau yang lain enggak setengah akar 2. Yang khusus ini. Mau sin, mau kos sama. Sin sama. Nah, sekarang lihat sinus 315. Dia di bawah atau di atas? Di bawah. Di bawah. Misal nih, saya tanya. Berapakah kosinus 315? Dia gampang di atas, apa di bawah? Di bawah. Di atas. Jadi? Atas. Plus. Pasti setengah akar 2. Jadi khusus 45, 135, 225, 315. Mau sinus, mau kosinus itu setengah akar 2. Tahu ya? Oke, ibu. Buntuk-buntuk 5 aku udah tahu. Bagaimana kalau saya tanya, berapakah kosinus 120? Berapakah kosinus 210? Oh, enggak. Pertama, tandanya. 120 ribu jalan. Sangat tiba. Plus. Ini apa? Minus. Tandanya minus. Kalau ini 210? Kan di bawah? Masuk ke sini. 210 ke sini juga, kan? Ini. Angkarnya. 101, 120. Lihat ini, daerah ini. 90. Lihat ini, dong. Saya tarik tiga. Satu. Dua. Bandingin. Enggak ada di sini kalau tarik sendiri. Kalau tidak ada, tarik. Jadi yang kita lihat separuh gunung, ya. Yang kita lihat selalu separuh gunung. Yang kita lihat keseluruhan. Separuh gunung dulu. Maka kos 120 berapa? Minus setengah. Minus para anak ibu. Kalian tahu kos 210? Ini jangan lihat. Tarik ke sebelah, dong. Enggak. Minus setengah juga, Bu. Minus setengah. Setengah. Oh, kan. Kok minus setengah 210 kan langsung ke sini? Langsung lihat kan ini. Hello. Ya. Ya, kan. Bukan minus setengah. Kalau setengah itu, ini kan 210. 180. Tabah, nih. 210 ini, dong. Yang ini 240. Faham? Faham, ya. Jangan caranya, nah. Oke. Lalu ada yang ditanya. Bu, singkos itu. Bagaimana kalau cari tangan? Cari second. Aku enggak bisa. Pakai tabel. Enggak. Enggak ada tabel-tabelan. Ini yang gue ingin udah mana? Pakai. Lalu kita masuk. Ibu cari tangan 30. Lah, kan. Gambar sin. Gambar kos. Gimana, dong? Oke. Jadi, ketentuannya bahwa tangan itu sinaporkosa. Ayo, lu. Arang, ada perkosaannya nih. Sina perkosa. Supaya ingat. Sina perkosa, tangan. Apakah tangan. Tapi jangan dilakukan. Nanti jangan lakukan. Gue, ya, Pak. Aduh. Ampun. Sin 30 berapa, nak? Jadi, kalau ini A, A, A. Berarti 30. Kos 30. Cari sin 30. Balik ke sini. Berapa sih 30? Setengah. Setengah. Ini kalau buat gambar, kamu harus tahu. Oh, saya lihat setiga. Oh, setengah. Dia pendek kok. Kos 30. Cari sin 30. Sini. 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 Nah, gue, Pak. Bagi-bagi gini. Aku orang iso. Ya. Setengah bagi setengah akar tiga. Anakku jangan jawab akar tiga. Nurul. Nurul. Salah. Setengah. Dibagi setengah akar tiga. Setengahnya mati. Satu per akar tiga. Jadi, jawab. Seperti yang akar tiga. Aku nggak tahu kenapa sepertiga akar tiga. Satu per akar tiga. Akar itu tidak boleh dibawa. Per. Maka, kalikan. Kalau ini akar tiga. Kali akar tiga. Per akar tiga. Akar tiga kali akar tiga kan sembilan. Ya, akar sembilan itu kan tiga. Atasnya nebel. Kalau sepor akar lima. Atau dua per akar lima. Rasional kan? Dua per akar lima kali. Akarnya lihat. Yang boleh akar lima per akar lima. Berapa? Akar lima kali akar lima? Lima. Lima. Dua akar lima. Udah ya? Nah, cari tangan sudah. Bu, cari sek kan? Sek itu satu per kos A. Sek kan A. Coba bu, misalnya. Berapakah sek kan enam buruh? Aduh, ibu. Berarti nya singkot. Jawab. Bahwa sek. Ibu baca cepat. Satu per kos. Satu per kos A ada sek-nya. Gitu ngingatnya. Oh, per kos A ada sek-nya di situ. Ya. Maka sek. Kan. Sek-nya. Satu per kos 60. Nah, sek 60 kos. Kos 60 berapa, nak? Kos 60, saya. Satu. Jadi, satu. Wah, gak kelihatan tulisannya ibu, kan? Si ibu Yerfan ini. Jadi, ini. Tau, maaf masih kelihatan. Di sini aja deh. Kita lihat berapa A sek kan 60. Jawab. Bahwa sek kan A. Satu per kos A. Dirumus, ya. Maka sek kan 60. Satu dibagi kos 60. Cari kos 60, kan? Satu dibagi. Setengah. Setengah. Setengah, Pak, saya. Dua. Pinter. Satu dibagi setengah. Satu kali dua per satu. Gitu, ya. Bagi. Jadi, kali dibagi. Dua. Nah. Jadi, grafikmu cuma dua. Tapi bisa tentukan sinus. Bisa tentukan kos sinus. Bisa tangen. Bisa kot tangen. Bisa sek kan. Bisa kosekan. Yang penting tahu. Tangan sinar perkosa. Sek kan. Satu perkosa. Kalau kosekan. Satu persin. Jadi, gak ketukar, ya. Tadi sek satu perkosa. Berarti kosekan satu persinus. Jangan nanti ditanya sek kan. Awalnya S dibuat satu persin. Sama-sama S salah. Sek satu perkosa. Gitu, ingatnya. Bisa, ya, Mak? Oke. Nah, kalian perlu screenshot. Kalau sudah selesai, Ibu mau arahkan ke persamaan. Persamaan trigono, ya. Gampang, kan? Gampang, gak? Daripada 180 kurang alpa, 180 kurang alpa. Gampang. Gampang, Bu. Mudah dimengerti, ya. Jangan salah, Yana. Grafik sinu. Satu gunung, satu lembang. Mudah, ya. Mudah, ya. Nah, contoh, nih. Boleh saya hapus, nak? Soal untuk kalian gak susah-susah, sih. Kasih tahu, ya. Bu, kasih gambaran dong, Bu. Supaya bisa, nih. Untuk anak IPS kira-kira seperti apa. Ya. Bentar. 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 selamat menikmati 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 secara selamat menikmati 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 Tambah 90 yang dibuat-buat sendiri, lalu itu. Kos 330, tarik dong. Nah, jadi yang lihat yang ini, nah, 1, 2, 3. 3, 30, tambah 30, tambah 30, tambah 30 kan pas. Jadi berapa? Minus setengah. Minus setengah. Kos 90. Setengah akar 3. Hah? Setengah. Setengah bu. Setengah bu, ayo setengah. 30, tambah bagi 3, 60. Coba baliknya tinggi. Sedang. Kan dekat ke memotong ini lebih tinggi, sedang pendek. Jadi berapa? Setengah bu. Lalu yang dikalikan, kalikan. Yang dikali, cakap sini. Setengah kali setengah. 1 per 4, 2 plus ya. 1 per 4, akar 3, kurang setengah. Bu, ngulakan setengah bu. Gimana bu ngulakan gitu? Aku nggak bisa. Sama aja. Lihat nih, setengahnya saya keluarkan. Tinggal setengah akar 3, betul? Setengahnya keluarkan aja nih bu. Karena persamaan dia nih. Misalnya nggak ada jawaban ini. Nggak ada seperempa akar 3, kurang setengah. Nggak ada. Gimana sih kok pakai kurung-kurung? Keluarkan yang sama. Ini saya keluarkan. Berarti tinggal setengah akar 3 dong. Kalau setengah saya keluarkan, supaya setengah di sini satu. Paham sampai di sini? Jadi ini atau ini? Sama. Ya, suka bu. Bunga masih di bawah. Tutup aja kalau yang tinggal setengah akar 3. Kalau setengahnya diambil, berarti tinggal hanya satu. Sebab setengah kali satu kan setengah ya? Oke. Sampai di sini, Pam. Ibu mau tanya. Itu hasil kali ini kenapa jadi positif bu? Bukannya yang ada akar 3-nya itu negatif, bu? Oh iya. Ini negatif ini. Oh iya. Makanya jadi positif. Tadi hapus tuh. Plus, min ke min. Jadi plus ya. Sudah enak? Makasih. Kita masuk di sini. Thank you ya. Nah, kita masuk di sini. Kalau dulu bu, setengah modal saya trigonometri. Padahal enggak ada apa-apa. Nih, nak. 300 pandang-pandang yang bisa dipandang. Setengah bu. Wah, Faisal masuk. Selamat datang, Faisal. Terlambat-terlambat ganteng. Terlambat. Terlambat. Faisal, kenapa telat? Kesiangan bangun ya. Ayo, nih. 300, nak. Mulai. Eh, yang cowok jawab dong. Ayo. Jawab-jawab. Nak. Ini cowok dong. Jangan cewek melulu. Arang, berapa? Plus 300, nak. Nih, gambar kita, Arang. Arang. Evander. Evander. Ayo. Evander berapa itu? Cost 300. Setengah, bu. Setengah plus apa minsa ya? Plus, bu. Setengah. Oke. Arang, jim. 150, Arang. Jangan lihat gambar sana. Lihat gambar sini. Arang. Arang. Dimanakah dirimu, Arang? Pergi ya. Arang keluar ya. Hanya-nya lain, lalu tinggal. Ini semua sudah di monitor guru loh. Ngelek apa ngelek? Aduh, jangan ngelek-ngelek. Raplesio berapa sims 150? Raplesio, lihat. Sino, jangan lihat yang di kanan. Lihat kiri. 150, Raplesio. Raplesio tidur. Ini kamu-kamu kemarin gak ada respon ini. Udah dibicara ini. Betul, ya kan? Pak Giri ngomong. Pak Miso. Didiskusin. Sama Bu Lastri. Oh iya, anak-anak begini nih. Raplesio, kamu tidur. Boleh sekarang saya panggilin. Nabila. Kalau anak cewek sih biasanya gak aneh-aneh. Sudirman, berapa sih? 120, 150 banti punah? Sudirman. Oh. Iya berapa sayang? Setengah akar tiga bukan bu? 150 di mana nak? Jangan lihat sana sini. Kan ini sinus. Jangan lihat nomor itu. Ini 150. Ini 150. Kamu pikir berapa? Jelah kesusannya ya. Sudah. Jelas ya, nak? Berarti ada di atas, Bu. Ya, nih. Lalu tarik dari sini ketiga garis. Satu. Ini kan lepas. Satu. Tambahin. Tambahin. Bandingin. Berarti setengah. Setengah. Tindar. Bu cari tangan saya masih mampu. Nah. Kita terjanji yang tadi. Bahwa tangan itu adalah. Saya berpikir bahkan dulu ini. Sinus. 135. Dibagi kos. 135. Gitu kan? Nah. Sin 135 plus atau min? Itu dulu. Tandanya dulu. 135. Di atas ya. Plus. Kos 135. Minus. Minus. Karena kita lewat ke sini ya. Tadi ada perjanjian yang buntut-buntut 5. Sin 135 berapa? Setengah akar 2. Kos 135 berapa? Setengah akar 2. Berarti bilangannya sama, min 1 dong. Iya, Bu. Lalu ini hati-hati. Dari sananya sudah ada minus nih. Ketemu di sini minus. Jadi 2 kali tanda. Maka setengah tambah setengah. Satu tambah satu jawabnya. Mulai ngerti? Merti, Bu. Iya. Iya. Kalau dulu merah-berah, kan? Oke. Boleh SS. Nanti, Bu kira-kira yang lain lagi trigonometri. Iya. Ntar saya buka. Nanti, Bu. Ke UTVK. Iya. Yang penting anak-Ibu belajar. . Oh ya, jarakan keturunan. Ya, ini baru saja jalanin dong. Kedurunan. Oke. Soal nilai maksimum-maksimum. Oke, udah bisa saya lanjut, nak. Sudah, sayang. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Terus, pernah juga cari periode. Gimana, Bu, cari periode? Nah, lihat ya. Nah, soal U-nya nih. Fx, yang satu tambah dua. Sin x, orin lo. Nol kecil x, kecil, 360. Yang ters, ya buka, buka ya. Sudah? Lalu begini soal selanjutnya. Nah. Terus. Soal UTPK-nya, ya. Ini dulu. Pasti. Lalu ada lagi, kalau misalnya begini grafik, dia hafal grafiknya. Kalau namanya, kalau Y, ini speedo, ini grafik. Y sama dengan sin, Ibu buat di sini, Px, ini misalnya, hafal, ingat ya. Maka, kalau tanya nilai maksimum, kamu jawab A, depannya ini loh, nilai minimum, minimum. Kamu jawab, ini, A, depannya ini, kemudian ada periode, 360 derajat, dibagikan dengan X. Jadi, contoh nih, contoh. Oh, grafik, ditanya, tentukan maksimum. Maksimum, maksimum grafik fungsi. Y sama dengan 3 sin, 2, X. Jawab. Kalau ditanya nilai maksimum, angka depannya yang maka maksimum 3, minimum, min 3. Jadi, maksimum angka yang depannya. Kenapa? Kalau ini 1, tadi, tertingginya 1. Kalau ininya 1, sini X. Kalau sininya 2, yang tadi perbaik, nah bukan 2, ini 1. Kalau sininya 2, ini kita buat 2, bawang ini 2. Nah, tinggalkan dengan yang depannya, nilai. Lalu, kalau periode, periode, 360 dibagi gandengannya P. P itu gandengan X, bagi 2, 100. Jadi, kalau ini terisi X, kalau ini 2 X, bener kan? Maka ini jadi 90 bagi 2, 45. Yang ininya 90. Yang ini 135, yang ini 180. Kalau ini sin 2 X. Kalau ini 3, maka maksimumnya 3, ini minimumnya min 3. Jadi, kenapa di kecil kanan di sini gandengannya 2 X? Jadi, 360 bagi 2, beriode-nya 180. Maksimumnya 3, karena depannya sini 3, maka dia tertinggi 3, minimum ini 3. Pahamlah? Pak? Oke, lalu ditanya, ada lagi soalnya. Bagaimana nanti saya kasih soal dan kalau begini bentuknya. Mau sih, mau kok sama? A sin 2 X. A sin 3 X tambah Q. Berapakah maksimumnya? Ini A ditambah Q. Minimumnya, min A tambah Q. Sebetulnya nilai mutlak sih. Kenapa nilai mutlak, Bu? Harusnya, ya, betul. Andaikan soalnya Y sama dengan min 3 sin 2 X. Berapa nilai maksimum? Bukan min 3. Kok kayak gitu, Bu? Ini kan min 3. Iya, artinya 2 kali 45, 90 sin 91 kali min 3. Jadi, dia gambarkan di bawah. Jadi, gambarnya nanti begini. Yang inilah grafik Y sama dengan min 3 sin 2 X. Min 3. Tapi lihat, apakah maksimumnya min 3? Enggak, tetap 3 karena perbalik goang. Tadi di atas jadi ke bawah, bawah jadi ke atas. Jadi, tetap 3. Nih, maka nilai mutlak dari min 3 adalah 3. Enggak, nanti kenapa pakai nilai mutlak? Untuk mencegah tanda negatifnya. Coba lihat gambar ikut. Maksimum, min 3, enggak. Maksimum yang atas doang, nih. Maksimum 3. Minimumnya min 3. Jadi, tetap mutlak dan mutlak. Jadi, kalau ini, nak. Nih, contoh. Karena saya lihat, soal baru saham. 2 sin X tambah 1. Berapakah maksimumnya, nak? Kalau maksimumnya berapa? 2. Lalu, kalau ini 2 sin X tambah 1, berarti naik 1. 2 tambah 1. Ini loh. Nilai mutlak 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3. Kalau di sini tambah, tambahkan. Kalau di sini kurang, kurangkan. Jelas, nak? Gitu, Capa. Bu, bu, bu. Apa, sayang? Itu yang sebelah kanan, itu G aksen, ya? Kiki. Oh, ini. Itu sisa-sisa. Bu, yang itu dong, bu. Sudut soal pemakaiannya. Iya, saya erahkan, ya. Bu, puncak suatu menara begini. Berapa tinggi menara? Mantap. Jadi, enggak kaget anak ibu. Trigonometri enggak sulit. Banyak konsepnya. Nah, itu dia, bu. Sudah? Di screenshot? Biar saya ganti. Oke, salin dulu. Udah, nak? Nah, yang jelek nilainya, nanti kalau ibu kirim, langsung minta remit, ya, nak. Bu, remit. Gausah banyak-banyak. Atau kerjakan soal. Tugas, bu. Terserah kamu. Yang enak, yang mana. Tapi kalau tugas-tugas kamu, kopas-kopas, ibu sebel. Enggak nempel di otak. Paling tidak tulis tangan, ya. Enggak semua, sih. Yang 90. Bu, dia kan salah satu. Harusnya kan kalau satu soal itu nilai 20. Salah satu harusnya 80. Ya, yang salah itu juga kan dikasih nilai. Dilihat kerjanya. Ya. Jadi, enggak usah protes-protes. Berarti enggak ada nilai nol, bu. Enggak ada. Pak, tolong langsung perbaiki ya. Nanti saya selesaikan dulu. Yang aneh. Yang untuk itu IPS 2 sudah. Di Palemar malah sudah. Harusnya kan kamu dulu, Lutanda. Menurut hari, saya koreksinya. Menurut siapa duluan? Ulangan. Eh, anak IPS kelompat. Sudah diperiksa sebagian. Ntar saya kirim, ya. Mau, nak, perbaiki nilai langsung, ya. Mau, ya, nak? Dan langsung. Bu, pakai tugas saja. Atau ulangan, nih, nak. Pilih saja, deh. Ibu, kejam-kejam sama kau juga. Kasian kamu. Nak, ini kan mandiri. Dan saya percaya, mandiri itu banyak digunakan nanti. Kenapa? Ini kan pandemi. Mereka juga tahu. Belajar gak maksimum. Iya, kan? Ibu, gak ada rasa sedih. Nah, gak bisa ketemu murid saya. Kalau dulu di kelas saya, biasa ngajarin di bangku. Nanti saya kumpul empat orang. Meja itu. Yang depan ke belakang. Mau mandang, nih. Bangku pertama, belok ke bangku kedua. Bangku kedua di situ. Gua ajarin empat orang. Yang lain datang, dua orang, enam orang. Jadi bisa di cover, diajarin langsung. Ini dari sini, loh. Ini dari sini, loh. Kadang kalau ngajarin di media dengan di papan, kadang lebih ngerti kalau langsung di depan mata. Betul? Iya, Bu. Iya, itu. Ibu masih sedih. Aduh, Tuhan, ini gimana nih anak-anak orang, nih. Nah, ada lagi yang Ibu ingatkan. Anak-Ibu, tolong berbanyak doa, ya. Supaya Papa Mama sehat. Kamu sehat. Sehingga ujian, gak terhalang. Nanti kamu mau UTBK juga sehat. Dapat PTN, ya. Jaga kesehatan, ini lagi musim. Anak-Ibu tuh, saat dia lagi suek. Gak tahu, mudah-mudahan, gak apa-apa. Udah dengar belum isunya itu? Bahwa nanti air pekan gak boleh keluar-keluar, katanya malamnya. Mulai jam 6 sore, ya. Semi-lockdown, ya. Lockdown, tapi Presiden belum setuju. Ntar kasian yang pedagang malam-malam minggu. Gak ada atau gak cari nafkah dia Sabtu minggu, kan? Ditunggu, apaan tuh? Absen. Ntar dulu, ah. Saya lagi ngajar. Bisa, Ibu, apa sih, Allah? Bisa, Ibu. Hmm. Pariode, sudah. Tadi Ibu bilang apa ya? Soalnya, sebentar. Tadi sudah bisa-bisa. Yang mau belajarin. Soal. Nah. Taduduk, ntar-tar-tar. Taduduk, ntar-tar. Nah. Salih soalnya. Diketahui. Diketahui. Sudut elevasi pengamat. Udah, sayang? Diketahui. Sudut elevasi pengamat. Terada puncak menara. Terlalu gisi. adalah 60 derajat. Udah, belum? Diketahui. Sudut elevasi pengamat. Terhadap puncak suatu menara televisi adalah 60 derajat. Dan jarak pengamat. Jarak pengamat. Dari kaki menara. adalah 400 meter. Maka tinggi puncak menara tinggi puncak menara adalah titik-titik. lalu buat lagi. Periode grafik fungsi. Tadi kan bicara periode ya, belum? Periode grafik fungsi. Periode Periode Se ORD kaki menara 觉 fungsi. Hit Tidak Jawab, lihatlah kita dari sini dulu, tadi ini samanya periode, ini bukan sin, kos, kos, sin tadi kan sudah periode baca ya periode, jawab, 360 bagikan dengan X, nah ini sama nak, jadi nggak usah susah-susah, kalau ini kita ambil 2, berarti maksimumnya 2, minimumnya berapa nak, min 2, kalau ditanya periode, 360 dibagi dengan X, bagi 34, jadi 360 kan bagi gini, nanti jadi kali nak, 360 derajat, kali 4 per 3, ya kan, jadi berapa itu nak? 480 ya? Iya bu, iya gitu kira-kira, ya, ada-ada ini namanya ketentuan, tinggal lihat kalau maksimum amin dari depan, minimum amin dari depan, kalau pun dia min 2, maksimum tetap plus 2, minimum tetap min 2, karena kan dia dibalik grafiknya, kalau tadi plus begini, kalau ini min 3 jadat dari bawah, gitu ya nak? Oke, soal yang tadi, boleh gue hapus, screenshot aja, biar cepat Sudah nak? Sudah bu Hmm, kalau ke UTB kanak, nanti dikaitkan dengan turunan, kamu udah belajar turunan belum? Di kelas 11, betul? Iya bu Masih ingat nggak? Udah lupa, nanti saya kasih ya, bu ajarin lagi dong turunan nih, ya dibongkar semua, makanya jangan telat-pelat masuk kelas ya Oke, Fx sama dengan nanti saya kasih tau, ya Oke Tadi soal sudut tanah apa? Sudut elevasi, jadi ini menara nih, anggap nih menara telkom nih Oke, yang ditanya berapa tingginya nih? Nah, mengamati sudut elevasi begini Jadi melihat dengan sudut yang dibentuk, yang dilihat dengan garis daftar, ini namanya sudut elevasi Berapa derajat sudut elevasi? 60 derajat 60 derajat, disini dia, ya matanya memandang, kesontong Lalu jarak dia ke kaki menara, jaraknya berapa nih? 400 meter Nah, masih ingat Di tangga tinggi, pandang-pandang, ya Ibu pakai apa, mana bisa Ini masih yang dasar Jadi, dulu ada diajarin, dimati-mati Ketika kelas 10, kalau ini misalnya alpha Alpha, alpha, ya Dari, melihat dari alpha nih, matamu dari sini memandang Maka ini sisi depan Depan sudut maksudnya Ini siku-siku Ini miring Miring, ya Sisi depan Depan sudut, ya Ini miring Ini samping Ya Nah, ini ketentuan cara hafalnya Waktu kelas 10 Bawah sinus alpha Demi Depan Permiring Sudut depan Persis ini Kos alpha Samping Permiring Samping Permiring Tangan alpha Depan Persis ini Oh, ya Tangan titikkan jalan Lalu jauh Ini siku-siku ini pas miring Andaikan ini Pergi Maka sebuah alpha Dan Sinus alpha Mana permana Andaikan tombol lihat dari alpha Dan sini matanya Sorot Anggap mata itu Sudutnya itu kolosenter Oh, kolosenter Jatuhnya sinar disini Bukan disini Bukan disini Betul? Senter Oh, sinarnya jatuh disini Itu depan Nah, jatuhnya sinar Itu depan Nah, miring Siku-siku nih Tanda siku-siku Ditarik Keselok Dipojokin Itu namanya miring Sesatnya samping Nah, sin alpha disini mana? Ketentuan Demi Depan permiring Gitu loh Gampar ribu P per F P per F Cos alpha Sami Sa per mi De per mi Sa per mi Dua per F Bukan dua Bukan dua Buru K Oh, P per F P per F Tanda sapa? P per F P per F Eh, P per Ki P per Ki Oke, lihat Kita ramai Nah, kembali kesini Bu yang dipanak tinggi Bu yang ada data Nah Nih, pakai nih Kalau aku mau pandang Maka ini sisi apa nih? Kita kasih nama Sisi Depan Depan D ya Ini sisi Ini kan pasti tegak lurus Kok tegak lurus iya? Di menara pasti tegak lurus ke bumi Nggak menara lagi miring-miring Yang memang menara pisah Itu pun dulu tegak Karena pergeseran dulu Nah, ini Samping Samping Bu yang ada di situ Samping dan ditanya B Jangan pakai yang lain-lain Nah, satu-satunya yang kamu pakai adalah desa Paham? Bukan ini Bukan ini kan? Ya Maka untuk soal ini Kamu pakai desa Dalam pikirannya Desa Oh, tangan Berapa derajat Nintipnya? 60 Adalah H per 400 Gitu ya H per 400 Oh, tangan 60 Kamu dapat Yang tadi Grafik Grafik Bayangin Kosinus 60 Perkos 60 Jadi H per 200 Tangannya Ganti Sin A Perkos A Gitu kan Sin A diperkosa Maka H Boleh saya hapus nih nak Yang bawah ya Hapus ya saya H per 200 Ayo sin 60 Gambar lagi grafik Mencong-mencong Gak apa-apa Gambar grafik Sin Kosinus 90 Biar pel-pel Tidak apa-apa ya Supaya tahu Nah, kalau 90 Ini 30 Ini 60 Terpanjang Sedang Pendek Jadi Setengah akar 3 Tengah akar 3 Kos 60 Gambar lagi yang jelek-jelek Gak apa-apa Jadi jangan harus rapi ya Pantang kalau kayak gini Bisa baca ya nak Oke, langsung Kos 60 Setengah 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 Maka H per 200 Akar 3 Lakukan perkalian Silang 200 Karena ini Jangan Per satu ya 200 Akar 3 Jadi Tinggi Menara Berapa saya 200 Akar 3 Sebetulnya itulah Trigonometri Gak sulit Bu, tunggu 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 Nanti Saya bongkar Masalahnya ini Sudah mau jam Ya kan Sudah Waktunya Dikit lagi Saya bongkar Gantung Nanti cerita ini Silahkan Oke nak Boleh dilihat Ada pertanyaan Halo Ada pertanyaan Sayang Anak ibu yang baik Iya Thank you ya Nak Terima kasih Sudah agak cepat masuk Paling pertama Si Calvin loh Besok Usahakan lebih cepat ya Sayangnya Nanti saya bongkar lagi Ibu turunan janji Iya Tunggu Ibu turunan Trigonometri Arahkan dengan Soal UTBK juga Sehingga Ibu TBK bisa Iya nak ya Oke Ibu mau periksa Peser Mau kirim dulu Karena ibu harus laporan Daftar hadir Saya periksa dulu nih Hah Kenapa sih nak Tanda tangan Lama-lama nanti Tersebut kamu harus pakai Tanda tangan Aral belum isi absen Aral Oke ibu Aduh harus diingat ini Nih saya bilang ya Outbreak Ada gak outbreak Karen belum Dosma ada gak nisi dosma Ada bu Iya absennya nak Aduh Kenapa ya Iya bu Faisal tadi telat ada Tapi saya udah tahu Ada tadi Jawa juga gak telat Tadi Jawa Waduh Iya Aduh Berarti masuk semua ya nak Ini yang keluar dari Kita siapa nih Kita ini cuma 35 Absenya kan 37 Ada yang keluar loh Cep dulu siapa yang keluar Bu Eva nih mau tandain absen Ah saya panggil Jadi ini siapa yang keluar Eva ada Eva 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 gak ada Tersiap senin Hanya masuk bergabung Keluar Iya bu Ada Kok lintang yang jawab Ada Seren ada Outbreak Outbreak gak ada ya Outbreak kemarin juga gak masuk Ada Anda Outbreak gak ketidur Ada bu Jawab dong Outbreak Itu jadi curiga Dava Evelyn Ada bu Mana Saya Davanya gak ada Gak ada bu Oh thank you anak Iya bu Kita jadi perhatian anak-anak Radar anda Aduh Gimana ya Faisal Faujan ada Paujan ada yang keluar kan Paujan keluar ya Ketemu satu Ibu katanya Farza keluar karena jaringan wifi rumahnya mati bu Masa Kata gue ma Masa loh Tanya Paujan juga gak ada nih Udah ketemu Siapa tadi yang keluar Nur Farza bu Farza Coba suruh join lagi bu Pakai Mungkin kuota atau hotspot orang tuanya gitu Yang penting Jangan keluar-keluar dulu sebelumnya Sama sih itu Faujan Yang pasti Faujan gak ada loh Tanya Faujan Kalau ibu kan jelas kamu di chat Coba tanya Faujan Kau dicari ibu Itu ya Pak kena terima kasih Usahakan datangnya Nanti sikap aja deh Kita hajar aja sikapnya Gak usah bikin bagus Kasih aja sih Sudah Get out ya Kelas tiga Oke terima kasih Sudah hadir ya nak Nah Tugasnya ngapain nih bu Masa gak ada tugas Cari soal Tigonometrium Cari Mana yang gak ngerti Kalau sekarang Cari yang tidak mengerti Ketik Jelas Cuma dua soal Ketik Ketik di word Paham? Paham bu Setelah kamu latih Setelah kamu latih Nanti melatih ke ibu Jadi file-nya jadi bagus ya Bisa ya Bisa ya Bisa ya Oke Terima kasih Salam tadi Sampai jumpa